JURNAL TERKINI JURNAL TERKINI, HANYA DI BERITA 1 JURNAL TERKINI 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 Selamat malam pemilih Indonesia, Anda menyaksikan election news berita 1. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkait pemilu, pilkada hingga dinamika partai politik. Bersama saya Wismeranani, inilah election news. KPU jamin pengerjaan logistik akan tetap sesuai jadwal. Sebelumnya beberapa pihak khawatir penetapan daftar pemilih tetap ditunda akan mengganggu jadwal pemilu mulai dari logistik. Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai, eksekusi cetak surat suara memang dijadwalkan awal 2014, sehingga angka konkret DPT bila sesuai jadwal tak akan ada masalah. Menurut Hadar Nafis Gumai, sebaiknya penetapan DPT memang divinalisasi sesuai jadwal pada 4 November. Berkaitan dengan jadwal pemilu yang sudah dekat, ia mengakui memang terdapat masalah dalam data DPT. Beberapa pihak khawatir diundurnya jadwal penetapan DPT hingga dua kali akan berdampak pada keterlambatan cetak surat suara dan distribusi. Saya kira tidak, karena proses logistik sudah berjalan sekarang ini. Dan kami melakukan tender kualifikasi itu dengan data DPSHP yang sebetulnya jumlahnya kami perkirakan mirip. Nanti pada saat kalau tender ini sudah pasti dan mau diproduksi, itu angkanya kita gunakan angka DPT. Produksi logistik ini baru dilakukan di awal tahun depan. Jadi kalau nanti di akhir bulan ini saja kami dapatkan DPT, tidak ada masalah. Jadi ini tidak menganggu tahapan pengadaan produksi ataupun distribusi logistik. KPU Jakarta Pusat mengaku tidak menerima pengaduan dari partai politik saat penetapan DPT tingkat kabupaten kota. Partai hanya mengajukan protes ke KPU Pusat. Anggota KPU Jakarta Pusat, Farid Nugroho, mengaku mereka tidak menerima pengaduan dari 12 partai politik peserta pemilu. Sejauh ini menurutnya dari jumlah DPT yang mencapai 750 ribu pemilih, tidak ada yang tercatat sebagai pemilih ganda. Menurut Farid, anggota TNI Polri yang masih aktif juga tidak ada yang terdaftar sebagai pemilih. Namun khusus tahanan di LAPAS, sekitar 6 ribu lebih pemilih tidak memiliki NIC. Untuk itu, KPU Jakarta Pusat akhirnya harus meminta surat keterangan dari penanggung jawab LAPAS agar hak pilih tahanan bisa terakomodir. Tidak ada kombinan sampai hari ini. Tidak ada kombinan karena partai kemarin ketika kita tetapkan DPT, mereka setuju semua. Jadi, itulah yang akan kita tetapkan seperti itu. Untuk Jakarta Pusat sendiri, semua partai begitu ditetapkan setuju? Iya, jadi kita kan, plenum kemarin kan kita tanya dulu tuh ke mana, ke partai-partai, gimana, ada tambahan, tidak ada ya. Pembagian zona kampanye pemilihan legislatif dan DPD 2014 oleh KPU Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terancam diundur. Hingga batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 29 Oktober, baru 7 PPK yang sudah mengajukan zona kampanye ke KPU. Komisioner KPU Kabupaten Temanggung, Iyami Blumut menuturkan, hingga saat ini baru 7 PPK yang telah mengajukan zona kampanye untuk Pilek dan DPD 2014 mendatang, sedangkan 13 PPK lainnya belum mengajukan zona kampanye ke KPU. Molornya pengajuan zona kampanye itu disebabkan hampir seluruh desa di Kabupaten Temanggung baru selesai melaksanakan pil KADES. Sehingga petugas PPK yang sebagian besar menjadi panitia pemilihan pil KADES belum menentukan zona kampanye calon legislatif maupun DPD 2014. Diharapkan awal bulan November ini KPU sudah menetapkan zona kampanye sebab penetapan itu digunakan untuk menertibkan atribut caleg yang menyalahi aturan. Memang kemarin sempat tertunda karena ada pelaksanaan pil KADES ya, dan hari ini sudah masuk itu 7 kecamatan, yaitu kecamatan Bulu, Tembarang, Kaloran, Kandangan, Telukomulyo, Kelitung, dan Ponopohi. Setiap saat pasar berubah sangat cepat, kami sagikan semuanya di sini. Pasar saham, korporate action, dan kebijakan ekonomi penting berdasar data dan analisis yang akurat. Money Report, sumber referensi bisnis dan keuangan Anda. Money Report, 9-3 Jumat pukul 21.00 WIB. Hadir di Berita 1. Awali hari Anda bersama kami. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Selawam bahwa mereka menjual saham mereka. Cukowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua persangka yang diduga memberi suap kepada Rudi-Rudian Dini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Polresta Pekanbaru selasa pagi melakukan reka ulang kejadian di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru terkait insiden pemukulan oleh Komisioner Ombudsman Azlaini Agus kepada petugas Gapura Angkasa, Yana Novia. Polisi menerima laporan pengaduan Yana Novia setelah Yana mengaku ditampar oleh Komisioner Ombudsman pada Senin pagi kemarin. Berdasarkan informasi Azlaini yang saat itu berniat pergi ke Medan, marah ketika mendapat informasi adanya penundaan penerbangan. Diduga karena kesal, Azlaini Agus kemudian menampar Yana, petugas yang menyampaikan informasi penundaan ini. Kasus ini semula ditangani oleh Bukit Raya, namun saat ini diambil alih oleh Polresta Pekanbaru. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa orang saksi. Kejadian penamparan atau pemukulan kepada kru pesawat kembali berulang dan lagi-lagi pelakunya adalah pejabat negara. Apakah ini telah menjadi budaya politik dan sosial di Indonesia? Kejadian penamparan atau pemukulan kepada kru pesawat kembali berulang. Dan lagi-lagi pelakunya adalah pejabat negara. Kali ini staf PT Gapura Angkasa, Yana Novia yang menjadi korban. Yana menjadi sasaran saat melayani penumpang Garuda Indonesia tujuan Medan di Bandara Sultan Sarif Kasim II di Pekanbaru, Riau. Gimana ya mas? Pada saat itu saya bukan berbicara dengan ibu itu. Saya juga gak tahu, spontan ibunya udah langsung aja. Tanpa titik kanan saya. Keras ya? Ya, sampai berbukas. Gak, 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 apa, ada masalah gak sama dia? Gak, sebelumnya gak ada. Saya setelah informasikan ke penumpang, setelah dapat informasi, saya informasikan kembali ke semua penumpang, ya ibu itu turun. Turun dari bus? Dan saya menjelaskan kembali kepada penumpang, ibu itu langsung, langsung menampak di titik kanan. Ada pun pelaku adalah Azlaini Agus, yang kemudian diketahui adalah Wakil Ketua Komisi Ombudsman. Azlaini Agus membantah telah melakukan penamparan terhadap karyawan PT Gapura Angkasa. Ia mengaku hanya memarahi petugas itu, dikarenakan tidak jelasnya informasi yang didapat penumpang tentang dilainya pesawat Garuda Indonesia, GA-277. Selebihnya tentang kronologi kejadian kemarin, ketika saya akan berangkat ke Medan, saya sudah buat secara tertulis dan itu sudah sampaikan ke berbagai media. Nah, di dalam pernyataan itu juga saya katakan bahwa laporan bahwa saya merampar atau yang sejenis itu, itu sama sekali tidak benar. Tapi kalau saya marah, itu betul. Website penerbangan Glupik mencatat setidaknya ada 4 kasus pemukulan atau skru penerbangan di tahun 2013. Mulai dari Pramugari Sriwijaya yang melarang penggunaan telpon genggam, hingga Kepala Bandara Wamena yang dipukul karena krunya menolak memberangkatkan wakil bupati karena matahari sudah terbenam. Problemnya adalah kenapa korbannya selalu kru penerbangan yang sedang bertugas. Jawabannya adalah karena mau diakui atau tidak, maskapai penerbangan belum menjadikan penumpang sebagai raja, atau dengan kata lain, belum ada budaya melayani. Lalu kenapa pelakunya selalu pejabat? Nah inilah yang telah menjadi budaya politik dan sosial yang sudah mendarah daging di Indonesia. Yang namanya pejabat, bak raja yang selalu ingin dilayani hambanya. Coba perhatikan gestur tubuh para politikus partai saat berkunjung ke daerah pemilihannya. Selalu tersaji pemandangan, seorang figur dengan dada sedikit membusung, menebar senyum, dan pandangan menetap ke bawah. Bila ada yang mengajak bersalaman, sang figur selalu menempatkan tangannya di atas, dalam posisi memberi, bagaikan raja yang memberi berkah ke hambanya. Jadi kalau ada pejabat atau politikus merasa tidak terlayani, ya jangan kaget dan heran kalau mereka marah besar bahkan bisa menampar. Kalau sudah begini, yang namanya hamba ya cuma bisa mengurut dada. Kalaupun diproses secara hukum, hasil cenderung bertele-tele. Ferry Putra Otoma, Agus Firman Shah, Pita Satu. Kasus penamparan terhadap petugas bandara mengundang berbagai komentar di media sosial. Berikut beberapa tanggapan yang dihimpun tim Election News. Tweet dari Reno Fauzana, pejabat tampar petugas bandara memalukan. Ya sepertinya malu itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang masih punya malu. Selanjutnya Firhan Cairangga mengquote atlintas.me, Penerbangan tertunda sebentar pejabat main tangan. Duh, mengapa begitu ringan tangan? Ya memang menjadi otokritik bagi maskapai penerbangan yang seringkali mengabaikan sisi pelayanan penumpang. Namun kita sepakat bahwa budaya kekerasan memang tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Selanjutnya tweet dari Reynaldo Sitinjak, pejabat tampar petugas boarding bandara tapi oknum pejabat tersebut tidak mengakuinya. Sepertinya memang tidak ada CCTV yang merekam kejadian tersebut sehingga tidak ada bukti otentik yang bisa dilihat semua orang. Namun dalam reka ulang yang dilakukan polisi, pelapor telah memberikan kronologis yang didalamnya ada adegan penamparan. Tweet dari Afi, harusnya menerima aduan sekarang waka ombudsman yang dilaporkan tampar petugas di bandara. Ya memang sangat ironis karena selama ini ombudsman biasa menerima pengaduan yang sudah mentok kemana-mana, kali ini sebaliknya mereka yang diadukan. Lalu tweet dari Agung, pejabat apa penjahat setelah sidang etik suruh dia jadi petugas bandara biar tahu suka dukanya. Pejabat atau pejahat, saya pikir kita yang menjalani yang bakal tawakan menjadi yang mana. Kemudian tweet dari Muhammad Rizky, lagi heboh pejabat tampar petugas, terus petugas tampar pejabatnya kapan? Ya waduh kalau hukum karma sepertinya tidak bisa dibudayakan untuk urusan yang satu ini. Ya pemilih Indonesia, begitulah media sosial bicara atas tuduhan penamparan yang dilakukan pejabat. Rapat Pleno, KPUD Deli Serdang diwarnai unjuk rasa ratusan masa dari berbagai elemen. Aksi berlangsung ricu sesaat lagi di Election News. Jurnal Siang Menemani santap siang Anda, kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Peristiwa ekonomi Politik Hukum Budaya dan olahraga Jurnal Siang, hanya di Berita 1 Jurnal Siang, hanya di Berita 1 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang memutuskan Pilkada Deli Serdang berlangsung dua putaran. Pasangan Azari Tambunan, Zainuddin Mars, dan pasangan Tengku Ahmad Talahar di Mulyono maju dalam putaran kedua pemilu kada setelah kedua pasangan memperoleh suara terbanyak dari sembilan pasangan lainnya. KPUD Deli Serdang melalui rapat pleno memutuskan pasangan Azari Tambunan, Zainuddin Mars, dan pasangan Tengku Ahmad Talahar di Mulyono maju dalam putaran kedua karena tidak satupun pasangan calon yang memperoleh suara mencapai 30 persen. Pasangan Azari Zainuddin memperoleh 29 persen suara, sedangkan pasangan Ahmad Talahar di Mulyono memperoleh suara sebesar 18 persen. Proses pleno KPUD Deli Serdang diwarnai unjuk rasa ratusan masa dari berbagai elemen. Aksi sempat ricu saat sejumlah perempuan berusaha menerobos ke dalam kantor KPUD yang dijaga aparat kepolisian. Selain itu, aksi juga dilakukan sekelompok orang yang mengenakan topeng monyet yang memprotes politik dinasti terjadi di Deli Serdang. Hal ini mereka lakukan menyusul majunya Azari Tambunan sebagai calon Bupati Deli Serdang yang merupakan adik kandung Amri Tambunan, Bupati Deli Serdang saat ini. Demo ratusan mahasiswa menuntut ditangkapnya Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah berujung bentrok. Empat mahasiswa pingsan, sementara tiga orang lainnya mengalami luka akibat hantaman benda tumpul. Bentrok mahasiswa dengan aparat kepolisian Power Rest Serdang, Banten terjadi saat mereka memaksa masuk ke gedung Gubernur Banten. Gabungan elemen gerakan mahasiswa ini kesal kepada pemerintah Provinsi Banten yang dianggap banyak melakukan praktik korupsi. Kasus ini juga menguak praktik korupsi di Banten. Masa meminta Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah ditangkap oleh KPK dan segera mundur dari jabatannya. Empat mahasiswa pingsan di tengah keributan dengan aparat keamanan, tiga mahasiswa lainnya mengalami luka ringan akibat benturan benda tumpul. Selain itu, Masa juga membakar ban bekas di pintu masuk gedung kantor Gubernur Banten. Buruh mendabakkan sosok pemimpin yang mensejahterakan rakyat. Mereka berharap akan muncul pemimpin yang dapat membuat perubahan pada pemilu 2014. Jelang penetapan kebutuhan hidup pelayak, para buruh demo di ibu kota. Tuntutannya adalah kenaikan upah dan hapus outsourcing. Kebutuhan hidup yang makin tinggi membuat para buruh berharap pemilu 2014 mendatangkan perubahan dan mampu mensejahterakan kaum buruh. Terkait dengan itu, menurut mereka Jokowi memiliki peluang untuk mendapat simpati buruh. Asalkan kebutuhan buruh diperhatikan. Sementara para buruh merasa kurang simpati pada calon presiden lain. Menurut mereka, calon yang ada cenderung mengutamakan kepentingan partai politik dibandingkan kepentingan masyarakat khususnya buruh. Perhatian buruh saat ini adalah masalah kesejahteraan, maka umumnya berharap akan dipimpin oleh sosok yang mensejahterakan. Buruh tetap percaya pemilu 2014 akan membawa perubahan. Saya tidak melihat apakah itu Jokowi, apa antah siapapun. Yang penting orang itu komitmen terhadap buruh, komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Secara bangsa Indonesia itu saja. Tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi wali kota Palembang. Sejumlah dokumen dan barang pribadi disita KPK. Ulasannya usai jodoh. Bisa jumpa lagi di Prime Time. Prime Time. Peragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Pemimpinnya semburan api. Parahnya kecelakaan yang terlalu kesejahteraan. Pemimpinnya selama 6 jam di KPK. Kami akan mengajak Anda dalam SkyWipo. Dari pantauan. Menyajikannya secara objektif dan berindu. Mendiskusikannya bersama narasumber yang terputar. Pemimpinnya setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan itu 218,44. Corporate Action. Impor solar selama ini cukup besar. Dan kebijakan ekonomi penting. Berdasar data dan analisis yang akurat. Money Report. Sumber referensi bisnis dan keuangan Anda. Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis. Money Report. Semi hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hadir di Berita 1. KPK menelusuri harta kekayaan Ketua Mahkamah Konstitusi Nonaktif Akil Mohtar saat sebelum menjabat Hakim MK. Untuk itu KPK akan memeriksa semua putusan pilkada yang diketuk Akil. Setelah menetapkan Akil Mohtar sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang pada 24 Oktober kemarin, KPK terus menelusuri harta kekayaan Akil. Akil dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang TPPU No. 15 Tahun 2002. Sebelumnya Akil telah disangkakan sebagai penerima swap lebih dari 4 miliar rupiah dalam pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah dan Pilkada Lebak Banten. Akil dijerat dengan Pasal 12 Huruf C terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 12 B terkait penerimaan lainnya. Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto mengatakan semua proses harus dibuktikan secara akumulatif, termasuk pencucian uang. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dan menggeledah rumah pribadi Wali Kota Palembang. Penggeledahan ini sebagai lanjutan pemeriksaan sidang pilkada yang diputus Akil Mohtar. Enam orang penyidik KPK mendatangi rumah Wali Kota Palembang, Romy Herton, guna penyidikan lebih lanjut. Kasus sengketa pilkada Kota Palembang yang melibatkan Ketua MK Akil Mohtar. KPK kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap Romy Herton. Dalam pemeriksaan tersebut, Wali Kota Palembang mengaku tidak ada pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak KPK, namun sejumlah barang dan dokumen pribadi miliknya disita KPK. Antara lain, empat buah handphone, surat MK, surat terimendagri, serta bukti setor rekening milik istrinya. Selanjutnya, Romy Herton akan jalani beberapa pemeriksaan. Pengetahuan mahasiswa dan pemilih pemula akan pemilu sepertinya masih harus diuji. Berikut ujian pengetahuan pemilu oleh Nur Haini Amir pada sejumlah mahasiswa di Jakarta. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Selawam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua persangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Rudi Andini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Jurnal Siang. Menemani santap siang Anda, kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Dari ala pasar bu yang menunjukkan kontak indah. Peristiwa ekonomi. Tentu memiliki polisi respon. Politik. Dan mengurus perusahaan kita masing-masing. Hukum. Menurusuran lebih lanjut. Kita harus memilih. Budaya dan olahraga. Siap setelah sukses meraih kemerangan kelimaannya di kolom ekspon musim ini. Jurnal Siang. Hanya di Berita 1. Selamat petang, pemirsa. Tenang berjumpai Anda dan sejauh informasi pilihan akan kami lagi. Bagian berita dan laporan penting sepanjang hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Sebelum 5 menit, sebuah mobil dapat raih di bawah pencuri. Bahwa yang ini adalah proyek IKTT. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1. Pemilih muda menjadi faktor penting dalam pelaksanaan. Bagaimana sosialisasi pemilu? Apakah sudah sampai kepada anak muda? Berikut liputan reporter Berita 1, Nurhaini Amir. Kita akan melihat apakah mahasiswa mengetahui kapan pemilihan umum legislatif digelar? Dan apakah mereka juga mengetahui berapa jumlah partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum legislatif di tahun 2014 nanti? Saya akan mencari tahu. Kira-kira tahu enggak berapa jumlah partai politik peserta pemilu di tahun 2014? Waduh, enggak tahu, Mbak. Kalau saya pribadi enggak tahu sih. Oke, enggak tahu. Soal pemilihan umum legislatif, tahu enggak kapan digelar? Tahun depan, kan? Bulannya, tanggalnya gitu? Bulannya, wah kalau presiden saya tahu. Kalau legislatif, kayaknya sebelumnya deh. Jadi presiden itu kapan ya? April ya, Mbak? April tanggal berapa? Waduh, saya lupa. Barusan tadi saya nonton di TV sih. Oke, baik Mbak Amel. Terima kasih. Kalau masih mungkin tahu, Mas, berapa jumlah partai peserta pemilu? Kalau saya, jujur kalau masalah politik, saya kurang mengerti sih, Mbak. Jadi, enggak tahu sama sekali malah. Kalau soal pemilihan umum legislatif, kapan digelar? Apalagi, Mbak. Oh, enggak tahu. Iya, Mbak. Maaf banget, Mbak. Baik, baik. Terima kasih. Kalau masnya mungkin bisa, bisa mengerti berapa jumlah partai politik serta pemilu? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke, terima kasih. Ya, pemirsa, ternyata dari tiga masih sewasa yang wawancara, tidak mengetahui berapa jumlah partai peserta pemilu di tahun 2014. Dan kita akan mencari tahu lagi, apa, kira-kira tahu enggak, berapa jumlah peserta partai politik pemilu di tahun 2014? Enggak tahu. Enggak tahu? Kalau, kapan sih kita memilih calon legislatif? Enggak tahu. Enggak tahu? Di tahun 2014, enggak tahu? Bulan berapa, tanggal berapa? Oke, baik. Kalau banyak mungkin enggak tahu. Enggak. Enggak tahu? Oke. Ya, pemirsa mereka juga tidak mengetahui berapa jumlah partai peserta pemilu, dan mereka juga tidak mengetahui kapan pemilu umum legislatif digelar. Dan kita tes lagi, ini pemirsa, satu kali lagi. Halo, selamat sore. Teman-teman, kita ingin tahu nih, ada yang tahu enggak berapa jumlah partai peserta untuk pemilu umum legislatif tahun 2014 nanti? Wah, saya enggak ngikutin ya partai-partai begitu, karena kayak kalau saya sendiri yang mikir, bukan yang enggak penting, cuma kayak keseringan tuh ngomongnya, ngomong ini, menjanjikan ini, menjanjikan itu, terus kayak enggak ada yang jalan, jadi saya, yaudahlah, biarin aja. Baik, berarti Anda enggak mengetahui berapa jumlah partai peserta pemilu. Oke, untuk pemilihan umum legislatif sendiri, Anda tahu enggak kapan kita harus memilih anggota dewan? Enggak. Enggak tahu juga? Oke. Di antara sini ada yang tahu berapa jumlah partai peserta pemilu di tahun 2014? Atau mungkin kapan kita memilih? Enggak tahu? Baik, baik. Ya, ya pemirsa, dari sekian banyak mahasiswa yang saya tanyakan, ternyata mereka tidak mengetahui kapan tepatnya pemilihan umum legislatif digelar di tahun 2014 nanti, dan mereka juga tidak mengetahui berapa jumlah partai politik peserta pemilu. Mungkin ini menjadi PR bagi Komisi Pemilihan Umum untuk terus mensosialisasikan penyelenggaran pemilu, dan tentunya juga partai politik terus mensosialisasikan siapa-siapa yang menjadi peserta pemilu di tahun 2014 nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!